Bener gak sih awalnya ya, suami kamu ini sempat ngeliat kamu, ha umurnya masih segitu gitu kayak yang Eh anak kecil banget Ini kalau cerita dulu sih ya, jadi Mas Re itu dulu misalnya pernah bertugas di salah satu pemerintahan Pernah yang kayak dikenalin, ini loh Putri Indonesia, ih masih kecil pasti dia gak mau lah sama gue gitu Oh tapi udah naksir tuh? Iya katanya, gak tau sih itu, itu ini kan Cerita-ceritanya Gitu, jadi tahun 2009 dulu kan masih 17 tahun ya kan Nah terus 2010 juga waktu dia di state juga nonton Miss Universe gitu Tapi aku gak tau, gak pernah tau dia gitu Jadi cerita-ceritanya Mama bilang ini dulu temen Mama juga di state yang gini-gini, oh oke gitu Jadi Mas dikenalin ya Mama cuman yang ya biasa lah ngobrol, ngasih tau backgroundnya segala macem Mama tuh, kamu gak tau kalau Mama lagi kode-kode ya? Enggak Soalnya aku orangnya gak peka-peka banget Nah ini postingan kamu kemarin ya kori ya pada saat menikah baru kan tanggal 6 Tanggal 6 Aduh dear anak-anakku terkasih dan tersayang, terima kasih sudah merestui, mendukung dan mengasihi dan menyanyi kami gitu ya Disebutin satu-satu tuh ya Tegar, kamu kan cowok nih, umur 17 tahun gitu Ini ada gocak keluarga baru tapi perempuan gitu Susah gak sih buat kamu yang cowok yang dimasuki usia 17 tahun untuk beradaptasi gitu? Panggilnya apa? Mama Oh Mama, dengan Mama Ya kalau menurut aku sih sebagian kayak orang biasa kayaknya sulit ya Tapi kalau aku sendiri santai aja dan gak sulit sama sekali Gak sulit? Iya Gak ada rasa gini, pasti nanti gitu-gitu Kayak kayak sinetron gitu Jeng 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 ah Tiri gitu Gak ada banget sih Gak ada banget Gak ada Jadi gak ada perpeloncoan terhadap Mama baru ini gak ada? Enggak Gak ada, biasa aja dan santai, happy Serius? Kamu, kalian berdua ya, mengharapkan apa sih sebetulnya? Ada gak sih harapannya gitu ketika ada masuk di anggota keluarga baru? Harapannya sih buat Mama khususnya tuh cuma pengen temenin Daddy sampai tua gitu Sampai ya udah umur udah dipanggil Tuhan gitu loh Sampai selama-lamanya gitu Bisa lebih bahagia lagi dalam keluarga kita Terus kayak menambahin apa yang kurang-kurang gitu Apa sih yang kurang dalam kehidupan kalian sebelum ada kori? Gak ada yang masak Sekarang ya Jadi pagi-pagi tuh kadang udah bau masak-masakan tuh dibawa lihat Oh ternyata Mama masak lagi, sini-sini lihatin gitu ya Itu udah berapa tahun tuh gak ada bau masakan dibawah? Ada sih, cuma mbak Ada sih, cuma mbak Tapi kan beda Beda ya? Aku tanya udah berapa tahun tuh gak ada bau-bau yang beda itu? Lama ya? Lama sih Lama sih Lama? 10 tahun ada? Enggak sih cuma ada yang masak, mbak tapi kayak rasanya gimana sih? Gak beda ya aku tanya itu yang bau-bau spesial itu udah lama banget? Lumayan sih Lumayan Iya Jadi rasanya ada aneh aja gitu ya Gak aneh, malah seneng Malah seneng Aneh-aneh seneng Bedanya tuh lebih keseneng, bahagia wah Pagi-pagi udah Mama masak ya ini, keren banget masakannya gitu